Pisa, A-Town D Kesempatan bermain dinilai bukan sebagai satu-satunya faktor yang membuat penyerang lokal kalah dengan sejawat mereka, barisan bomber asing. Analisa ini diungkapkan pegiat sepak bola kota Malang, Haris Toffoli. Menurut Haris, perbedaan penyerang asing dan lokal yang paling utama adalah pada atribut fisik. Jarang, sambung ketua askot PSSI Kota Malang ini, penyerang lokal yang memiliki atribut fisik mumpuni. Postur tubuh misalnya, rata-rata postur penyerang Indonesia tak ideal sebagai seorang penyerang, ujar Haris. Sebagai penyerang, mereka tak harus lari kencang. Ia juga harus periawai melindungi bola dan harus menang duel ketika ada umpan silang. Sambungnya, Haris menyebut bahwa saat ini Indonesia tak memiliki penyerang dengan postur ideal. Bahkan, penyerang legendaris Indonesia, Bambang Pamungkas, pun dinilainya tak memiliki postur ideal. Hanya ada lebih liandri saja yang kita miliki, lainnya, tidak ada yang ideal untuk ukuran seorang penyerang yang harus berduel di udara, tutur Haris. Lebih lanjut, Haris menyebut, hal ini bisa diatasi dengan metode seperti yang diterapkan di Jepang. Pria yang juga dikenal sebagai pegiat pembinaan sepak bola usia muda tersebut menyebut di Jepang, pemilihan posisi dan pengembangannya dilakukan secara cermat sejak dini. Mulai sejak usia dini, para pemain sudah digali bekat dan minatnya, ucap Haris. Sudah ada penjurusan sejak kecil, imbuhnya.